Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flaggajah Channel. Biasanya kan saya bahas mantan HP flagship yang sekarang udah seharga HP mid-range terbaru. Nah kali ini ada mantan HP mid-range premium dari Sony yang sekarang udah seharga HP entry level, yaitu Sony Xperia 10 yang waktu diperkenalkan di MWC 2019 dibanderol seharga 4,9 juta. Namun sekarang kita dapet di marketplace online cuma seharga 1,8 jutaan aja loh guys. Kira-kira apa saja nih plus minusnya kalau mau dipakai untuk kebutuhan saat ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Impresi awal waktu megang HP Sony Xperia 10 ini langsung berasa banget feel premiumnya. Meskipun menggunakan frame dan bodi dari plastik, namun build quality-nya terasa solid dan kokoh. Dengan finishing matte membuat casing bagian belakangnya ini tidak mudah meninggalkan sidik jari. Di bagian depan layar sebesar 6 inch yang ini memiliki aspek rasio yang memanjang, yaitu 21 banding 9, dengan resolusi 1080 x 2520 pixel, berpanel IPS yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Kualitas layarnya juga masih enak banget untuk kebutuhan sehari-hari seperti nonton video YouTube ataupun untuk melihat foto dari Facebook atau Instagram. Minusnya sih cuma di bagian bezel bagian atas ini aja ya, yang terkesan masih tebal dan terlihat kurang presisi. Namun off-roll di bagian desainnya ini, cirika Sony dengan bentuk kotaknya yang tegas masih sangat terasa. Karena jujur udah mulai bosen aja sih sama desain smartphone terbaru saat ini yang kalau dilihat dari depan bentuknya sama semua. Setelah bahas bagian desain dan layar, lanjut ke bagian kameranya. HP ini bersetup dual camera dengan kamera utama bersensor 13MP berapertur f2.0, yang memiliki fitur face detection atau fokus dan juga menggunakan lensa wide. Kamera pendukung sebesar 5MP berapertur f2.4 untuk kebutuhan depth sensornya. Sedangkan untuk kamera depannya bersensor 8MP berapertur f2.0. Untuk hasil jepretan di kondisi cukup cahaya tetap memberikan hasil yang lumayan oke. Apalagi buat hasil foto bokehnya yang tergolong rapi dengan warna yang vibrant. Terima kasih telah menonton! Untuk sebuah HP yang harganya makin ekonomis, hasil foto ataupun hasil rekaman video 4K-nya udah sebanding atau malah lebih jika dilihat dari harga untuk saat ini. Ingat ya, ini HP kelas mid-range yang harganya udah setara entry, tapi kualitasnya tetap setara dengan HP kelas mid-range. Lanjut ke bagian performanya nih. HP ini pake chipset dari Qualcomm Snapdragon 630 yang dipadukan dengan RAM sebesar 3GB bertipe LPDDR4X dengan storage 64GB bertipe IMMC 5.1. Meski waktu awal rilis masih pake OS Android 9 Pie, tapi HP ini udah dapet update hingga Android 10 untuk OS terbarunya. Skor Antutu versi 8 dalam 2 kali pengetesan mendapatkan skor yang tidak jauh berbeda, yaitu udah sekitar 114 ribuan. Begitu juga dengan skor Geekbench 5-nya dalam 2 kali pengetesan, hasilnya juga mirip-mirip. Saat dites pake PCMark juga bisa mendapatkan waktu 9 jam lebih untuk baterai live-nya. Skor segitu sih memang enaknya buat kebutuhan daily yang standar ya. Kapasitas baterainya sebesar 2870 mAh yang didukung pengisian cepat 18W. Buat nonton YouTube selama setengah jam dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sekitar 5%. Kalau buat gaming, HP ini cocoknya buat game mobile atau casual aja ya. Main game PUBG bisa, cuman bisa ngerasain settingan smooth medium aja. Meskipun gameplaynya terasa cukup lancar, namun untuk sensor Giro-nya tidak support. Karena saat saya cek pake aplikasi sensor box, memang ada 3 sensor yang absen di HP ini, dan salah satunya adalah sensor Giro. Tapi kalau cuma buat main game mobile kayak AOV atau Mobile Legends, pastinya bakal lebih enak lagi. Meski dimainkan pada settingan rata kanan, tetap masih playable. Cuma ya memang kendalanya ada di kapasitas baterainya yang udah kurang banget untuk kebutuhan gaming saat ini. Untuk kualitas suara speakernya, walau belum stereo, tapi saya rasa udah cukup enak didengar dengan posisi volume di sekitar 70-80%. Berikut adalah contoh suara speakernya. Satu lagi nih kekurangan HP ini yang cukup ganggu saat saya pake beberapa hari ini, yaitu pada bagian sensor sidik jarinya yang kadang tidak merespon dengan baik. Tapi kalau pas normal sih kecepatannya emang gak terlalu cepet, dan akurasinya masih tergolong oke. Dan kalau untuk kebutuhan saat ini yang memang membutuhkan kapasitas baterai yang harusnya di atas 4000 mAh, HP ini gak bisa jauh-jauh dari solokan charger atau powerbank. Tapi kalau dilihat dari hasil foto atau videonya, jelas HP ini masih bisa banget diandelin buat kebutuhan casual masa kini. Buat yang pengen punya HP yang desainnya anti-mainstream, jelas HP ini paling cocok buat dipilih. HP ini juga lebih cocok buat dijadikan HP kedua yang tentunya masih enak banget buat digunakan harian. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.